Berikut ini adalah video bagaimana cara mengedit sebuah konten pembelajaran menggunakan aplikasi KineMaster. Dan jangan lupa untuk senantiasa mempraktekan agar semakin terampil. Kita bisa karena terbiasa. Tidak ada yang tidak mungkin untuk kita pelajari semua tergantung kepada niat, usaha, dan kerja keras kita. Baik langsung saja kita buka aplikasi editing videonya KineMaster. Setelah itu kita akan membuat proyek-proyek yang kita butuhkan dalam proses editing video kita. Baik, kita mulai dari langkah-langkah awal sampai selesai. Jadi pastikan sudah menyiapkan materi bahan berupa rekaman suara atas materi yang mau kita sampaikan, file-file pendukung lainnya seperti gambar, dan teks juga. Jadi gambar ini bisa kita fotokan langsung dari ponsel kita atau menggunakan kamera DSLR. Apa saja pun media yang kita pakai dalam memproduksi sebuah video tergantung kepada kemampuan perangkat kita sendiri. Dan usahakan dalam bentuk gambar yang jelas dan terang agar hasilnya juga cukup baik. Kita pilih adalah latar, saya di sini adalah memilih latar dengan berwarna hitam seperti ini. Setelah itu kita akan membuat yang namanya tampilan proyek kita. Kita pilih adalah foto diri kita ya, pengajar. Kita sesuaikan. Yang mana kita rasa kualitas foto kita itu cukup baik. Oke, saya pilih dari sini saja ya. Saya pilih ini. Setelah itu saya tampakan senemikian rupa. Lalu setelah itu kita boleh perbesar. Selanjutnya kita masukkan teks ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, setelah kita membuat teks seperti ini. Kita bisa tambahkan lagi dengan buku pendukung yang kita pakai sendiri. Ini hanyalah contoh agar teman-teman bisa mempraktekannya dan membuat sebuah konten video pembelajaran dengan baik. Karena dengan adanya video ini kita berharap bahwa para siswa khususnya bisa mendapatkan penambahan materi yang jauh lebih menyenangkan. Oke, contoh seperti ini kita tambahkan panjang daripada durasi latar ini. Kita bisa sisipkan dengan audio yang kita butuhkan. Ya, kita panjangkan juga gambar-gambar dan objek yang ada. Selanjutnya kita pilih track audio. Ya, kita pilih aset musik. Kita pilih aset musik. Kita cari musik instrumen yang sudah ada. Bicet dari file handphone kita atau dari bawaan. Saya pilih aset musik. Oke, saya pilih aset musik. Saya pilih aset musik. Oke, selanjutnya adalah kita akan memasukkan latar yang kedua. Oke, saya pilih aset musik. Saya pilih aset musik. Yang berwarna kuning seperti ini. Checklist. Jika kita ingin membuat efeknya bisa kita pilih tambahan efek transisinya ya. Kita cari yang menurut kita baik. Oke, contoh seperti itu. Lalu, ingat usahakan latar yang hitam ini. Panjangnya sama dengan teks objek di bawahnya. Agar pada saat peralihan antara latar belakang satu dan latar belikutnya. Transisinya dapat terlihat dengan baik dan jelas pula. Setelah itu, kita panjangkan sedikit latar yang kedua. Kita juga bisa menggunakan latar dengan green screen atau kain hijau yang bertujuan agar latar yang kita inginkan bisa kita sesuaikan. Misalkan kita memilih latar belakang di sebuah bangunan atau kota dan sebagainya. Kita bisa buat diri kita atau video kita tersebut atau foto kita berada di bangunan tersebut. Contoh seperti ini, ini saya pilih adalah media, pilih video ya. Oke, saya ambil contoh adalah saya menggunakan latar hijau seperti ini. Lalu saya perbesar, ini saya rekam menggunakan kain green screen ya. Lalu, latar ini kalau saya mau ganti dengan sebuah media lain, latar lain, saya sesuaikan contoh. Saya pilih latar menggunakan adalah sebuah bangunan. Oke, silakan saya pilih seperti ini. Saya perbesar, dan panjangkan, sesuai dengan batas videonya. Lalu, pada bagian video kita, kita pilih disini adalah kunci kroma. Lalu kita aktifkan, lalu kita tinggal sesuaikan, atur kontrasnya, semikian rupa. Ya, agar latar hijau tersebut hilang. Oke, ingin detail lebih jauh, kita bisa memakai kurva detail ini. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Oke, lalu kita sesuaikan, besar tampilan video kita. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, saya tambah adalah volumenya. Ini hanya contoh. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa kalau saya playkan seperti ini. Maka... Oke, itu kalau kita menggunakan media green screen. Jika teman-teman tidak memiliki green screen, green screen ini bisa kita beli ya. Bisa menggunakan kertas yang kita tempel di dinding. Ya, kalau bangunan rumah kita atau tempat kita sudah berlatar hijau, tentu tidak perlu lagi kita membeli. Oke, saya hapus ini. Sekarang saya masukkan adalah kembali dengan gambar saya yang lain. Oke. Saya pilih yang sesuai. Oke. Contoh seperti ini. Ya, oke. Saya sesuaikan. Oke. Dan seterusnya. Lalu... Kita bisa menambahkan audio untuk di pembukaan. Namun hati-hati. Usahakan latarnya jangan ada gambar jika kita menggunakan objek kita foto diri. Agar apa? Tulisan terlihat lebih bisa terbaca. Saya ganti kembali adalah latarnya. Saya pilih latar yang default saja. Ya. Saya pilih misalkan seperti ini tadi. Oke. Maka... Nah. Ini... Latarnya masih terlihat ada warna putih. Kita ingin menghilangkan latar ini. Kita bisa dengan cepat. Kita tutup dulu aplikasi. Kita masuk kepada Google. Lalu kita ketikan pada browser kita. Ya. Di sini... Kita tuliskan... Remove... Background. Ya. Ini... Remove... Background. Ya. Maka kita... Pilih situs ini. Kita tinggal... Upload... Foto kita. Agar background foto kita itu bisa... Hilang. Saya pilih gambar yang tadi. Oke. Sedang membuka tampilan. Ya. Di setiap folder... Foto-foto yang ada di... Galeri handphone saya. Kita tinggal cari saja foto tersebut. Ya. Kita sesuaikan. Dan nanti akan kita ganti... Latar belakang daripada... Atau kita hilangkan latar belakang... Yang ada di... Foto kita tersebut. Oke. Ini... Saya cari... Oke. Ini... Kita pilih... Selesai. Maka... Backgroundnya akan dihapus. Karena ini... Adalah online. Banyak aplikasi penyedia penghapus latar belakang. Nah. Jika sudah selesai... Kita tinggal adalah... Mendownload. Ya. Nah. Kita sudah download. Lalu kembali... Kita buka aplikasi... Ingen Master. Kita masukkan gambar yang sudah latarnya... Kita hapus tadi ini. Kita buang dulu. Saya pilih kembali di lapisan. Saya pilih media. Lalu pilih download. Ini dia. Nah. Latar belakangnya sudah hilang. Yang warna putih tadi. Saya tinggal menempatkan saja. Di mana mau saya inginkan. Teman-teman juga bisa melakukan hal-hal yang sama. Lalu... Kita tambahkan di sini adalah... Track audio pembukaan... Yang sudah kita... Ekam... Sebelumnya. Oke. Saya pilih ini. Saya checklist. Lalu saya tambahkan... Berpanjang durasi daripada latar ini. Agar seluruh audio bisa terlihat dengan jelas. Oke. Saya kembalikan ke tampilan. Oke. Selanjutnya. Kita coba... Hai anak-anak semua. Apa kabarnya nih? Semoga... Anak-anak semua. Selanjutnya. 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 Hari ini... Kita akan... Belajari... Pelajari... Perpelajaran. pilih track audio musiknya saya pilih di bagian disini oke saya geser lagi oke pada saat sini saya tambahkan saya coba kecil langsung suaranya oke nah selanjutnya saya coba panjangkan ini sampai dengan kebutuhan saya coba play hai anak-anak semua Oke kita tambah volume audio kita beri gambar icon speaker kita naikkan volume lalu pada saat kita berbicara disinilah kita akan proses tambahkan objek-objek atau font yang kita butuhkan Hai anak-anak semua apa kabarnya nih semoga anak-anak dalam keadaan baik serta sehat selalu ya hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang menambah pengetahuan baru buat kalian Oke kita merasa bahwa audionya masih cukup kuat oke oke seperti itu nah selanjutnya kita tinggal sesuaikan Hai anak-anak semua apa kabarnya nih semoga anak-anak dalam keadaan baik serta sehat selalu oke tambah sedikit lagi audionya oke lalu ya hari ini saya kira cukup kita akan mempelajari oke nah kita bisa tambahkan tulisan di sini oke kita coba ganti fontnya ya saya ganti fontnya oke pilih t-shirt oke oke kita bisa buat lagi animasi masuk teksnya ya gisar ke kiri oke Hai lalu saya pilih disini animasi keluarnya dengan cara gisar ke kanan oke kita coba tes Hai hai anak-anak semua apa kabarnya nih semoga Hai tembak nah kita bisa tambah lagi disini teks ya oke oke kita ganti lagi warnanya ya sesuaikan saja sesuai dengan keinginan hati-hati dalam memilih warnanya warna font usahakan supaya terlihat dengan jelas ya Hai oke kita juga bisa membuat animasi masuknya ya Hai kita juga bisa pilih animasi keluarnya hai 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 anak-anak semua apa kabarnya nih semoga anak-anak dalam keadaan baik serta sehat selalu ya Hai hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang menambah pengetahuan oke kita tambah lagi teks oke saya ganti lagi warnanya ya saya pilih warna ini nah jika kita ingin menambahkan sebuah efek kita bisa tambahkan dengan menambahkan gambar-gambar ikon dari hamparan ya kita cari ikon yang menurut kita cocok jadi pastikan bahwa kita sudah mendownloadnya dari toko kinemaster yang tersedia setelah itu kita coba cari seperti ini ya saya masukkan ini checklist lalu kita buat misalkan ini disini ya oke kita panjangkan ini supaya lebih lama lagi ya atau kita bisa sesuaikan dengan panjangnya teks oke saya buat panjangnya sama dengan teks ini dengan hamparan oke kita coba play hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang menambah pengetahuan baru buat kalian ini khusus untuk kelas 3 oke nah pada saat kita menyebutkan kata-kata atau kalimat kita bisa tuliskan dengan teks oke karena tadi disebutkan untuk kelas 3 materi oke oke jika kita ingin membuat tulisan ini rata ke kiri ke tengah dan ke kanan kita bisa pilihan teks kita pilih ini maka sudah jadi kita ganti warnanya ya jadi kalau kita menginginkan objek yang inginkan kita edit kita klik objek tersebut supaya bisa kita ganti-ganti ya warnanya oke saya kembali pilih misalkan warna ini coklat oke ya jadi tulisan bisa terbaca dengan baik oke saya pilih pop ini masih masuknya yes oke ini juga kita panjangkan karena masih banyak yang akan kita isi supaya gambar kita terus tampil ini adalah untuk menggantikan posisi video namun jika video kita tidak perlu lagi gambar ini ya oke kita coba play ini khusus untuk kelas 3 SD tema 1 subtema 1 pertumbuhan dan perkembangan subtema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup subtema 1 adalah pertumbuhan dan perkembangan jadi audio ini bisa kita potong-potong sesuai dengan keinginan kita ya kalau kita merasa ingin kita ada tema 1 subtema 1 pertumbuhan dan oke berarti kita panjangkan disini oke oke kita tulis disini adalah teks berikutnya oke kita tulis disini adalah kita bisa ulangi tema 1 pertumbuhan pertumbuhan dan perkembangan oke makhluk hidup makhluk hidup subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup oke oke kita bisa rata lagi warna fontnya atau kita perbesar ya saya pilih warna hitam oke saya pertegas lagi dengan memberikan edit share supaya lebih jelas ya hati-hati semakin ini besar maka semakin gelap karena kita menggunakan efek ini ya saya kira cukup oke kita bisa tambah animasi masuk ini banyak sekali kita mau pilih mana ya seperti ini oke kita coba play tema 1 subtema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup oke kita bisa tambah begitu juga dengan foto ini ya kita sesuaikan saja kita coba ya sub tema 1 adalah ciri-ciri makhluk hidup oke supaya pada saat kita berbicara tekstnya masih muncul terus kita panjangkan saja jadi intinya sub tema 1 adalah panjang dari durasi yang kita inginkan ciri-ciri makhluk hidup ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama oke jadi ini lihat masih tertutup kita bisa panjangkan latarnya supaya audienya nanti bisa tidak didengar dengan baik oke kita ambil disini kita lihat batasan terakhir tadi kita edit adalah sampai di bagian ini oke nah kita bisa tambahkan sini atau kita bagi dua saja ini latar juga boleh oke kita pilih pangkas bagi di playhead nah sudah terbagi kita bisa tambahkan efek transisi ya yang kita inginkan saya pilih misalkan seperti ini oke ini oke kita tambah sedikit ini oke kita coba jalankan ciri-ciri makhluk hidup ada pun tujuan pembelajaran kita oke disini kita masukkan tujuan pembelajaran oke untuk membuat spasi kita cukup arahkan di kursor bagian ini ya begitu selanjutnya kita kalau mau edit text kita pilih icon yang gambar ini ya jika ingin melakukan perubahan text nah kita buat disini tujuan daripada pembelajaran jadi ini bisa kita tuliskan secara manual agar siswa dapat memahami maksud daripada pembelajaran yang di di berikan oke kita tinggal tulis text oke satu siswa dapat kita mengidentifikasi mengidentifikasi oke 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 ini yang pertama ya kita ganti warna fontnya supaya lebih terlihat jelas oke seperti ini kita bisa atur total teks tersebut ya dengan pilihan text oke jadi sudah rata oke kita mau nambah yang kedua juga kita edit saja kita bisa lihat kita 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 oke hati-hati kalau dia terlalu panjang teksnya kita bisa enter ya ke bawah seperti ini oke nah kita tinggal atur tata letak teksnya oke ini ke tengah ke kanan oke kita buat ke kiri seperti itu ya setelah kita merasa cukup jadi teman-teman bisa tinggal melanjutkan nah ini bisa kita panjangin durasinya nyanyi sebagai contoh ya walaupun ada banyak yang disebutkan ada pun tujuan pembelajaran oke kita coba lakukan seperti ini kita coba tes ciri-ciri makhluk hidup ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama siswa dapat oke jadi kita merasa bahwa teks yang sudah tampil tetapi audio belum karena mungkin ada durasi waktu untuk mencari sumber kita ini bisa kita potong sisanya ya seperti ini oke kita klik grafik videonya lalu kita pilih disini adalah pangkas dan bagi langsung saja kita bagi dua nah sudah jadi maka file yang ini kita bisa atur jaraknya kita dekatkan supaya pada saat teks muncul suara tersebut itu juga bisa terdengar dengan dekat atau secara bersamaan contoh seperti tadi sub tema satu ada oke saya geser lagi oke ada pun tujuan pembelajaran siswa dapat pada nah hati-hati oke kita atur lagi oke yang pertama siswa dapat oke kita dekatkan lagi kalau ini kita masih ada kosong pada hari ini adalah yang pertama oke ini sisanya kita potong dulu oke pangkas ke kanan ya kita dekatkan audio ini supaya nanti menyambung kalimat yang kita ucapkan pada hari ini adalah yang pertama siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dengan percaya diri oke kalau teksnya tiba-tiba menghilang itu karena durasinya belum kita tambah kita tambah lagi sampai semuanya sesuai oke kita coba tes mulai dari yang kedua siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dengan percaya diri siswa dapat membuat pola oke saya tidak tuliskan lagi tujuan pembelajaran ketiga saya ikat saja audio jadi teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya saya potong pangkas atau bagi ke kanan oke nah selesai maka setelah ini kita akan masuk ke materi berikutnya ini juga bisa kita potong latarnya ya oke selesai nah ini teksnya juga bisa kita pendekan karena kita sudah membuat latar yang ketiga seperti ini oke kita bisa tambah efek transisi untuk latar yang ketiga oke kita secukin lagi kita cari yang kita mau butuhkan sekan seperti ini ya kita pendekan kita lihat apakah berjalan berhana dengan percaya diri oke nah jadi kalau efek transisinya tidak muncul berarti tidak mendukung kita cari yang mendukung agar ya seperti itu kita cari yang lain lagi oke baik latar ini akan saya ganti warnanya ya kita bisa kita bisa ganti warnanya ya kita sesuaikan seperti ini atau bahkan kita mau hapus ya kita pilih latar baru boleh misalkan seperti ini oke kita coba cek sederhana dengan percaya diri oke sudah muncul efek transisinya kita tambah selanjutnya kita masukkan track audio kita untuk materi selanjutnya jadi tergantung kepada kreasi kita nah jika kita ingin memasukkan sebuah lagu itu juga tergantung kepada kita saya pilih adalah langsung kepada materi yang kedua ya kita cari rekaman yang sudah kita rekam sebelumnya oke misalkan seperti ini oke kita coba dengar anak-anakku coba lagi perhatikan gambar yang berikut ini ya jadi disini ini tidak akan bisa di play sisanya karena terblok itu dikarenakan latar kita latar kita ini lebih pendek daripada audio jadi caranya tetap kita harus panjangkan dulu latarnya supaya track audionya tadi tidak tertutup ya sehingga bisa di play secara menyeluruh seperti ini begitu oke kita coba dengar audio berikut ya anak-anak tahu gambar apa benar sekali itu adalah gambar lirik lagu anak judul lagunya apa yes cicak cicak di dinding anak-anak tahu lagu itu tidak pasti tahu dong oke jadi disini karena siswa disuruh memperhatikan gambar ini kita bagi dua dulu audionya ya angkas dan bagi di play head oke ini kita beser dulu sedikit mundur pada bagian ini ya disini bisa kita lihat anak-anak aku coba lagi perhatikan gambar yang berikut oke kita bisa tembakan teks disini kita buat perhatikan gambar lagu ini contoh nah maka kita buat seperti ini kita pilih animasi masuk ya beser ke atas oke jadi pada saat kita mengucapkan sudah muncul dengan percaya diri anak-anak aku coba lagi perhatikan gambar yang berikut ini oke kita tambah sedikit lagi supaya durasinya lebih pas oke saya anggap disitu lalu disini saya masukkan misalkan adalah lirik lagunya ya gambar lirik lagu jadi bisa dari hasil download atau bisa kita ketik secara langsung ya kita coba buat ketik saja lirik lagunya ya cicap cicap oke oke uang suuk putih suuk suuk Oke saya perbesar seperti ini ya kita bisa tata dia teksnya ya saya pilih seperti ini bisa juga Oke nah kita panjangkan kita coba dengar ini ya anak-anak tahu gambar apa benar jadi karena jarak antara audio ini terlalu jauh Oke bisa kita geser sedikit Oke kita anggap situ contoh kita play setelah text selesai Oke kita akan berbicara di sini maka ini kita geser sedikit lagi supaya pas timingnya ya anak-anak tahu gambar apa benar sekali Oke kita bisa menambahkan disini animasi kita pilih lagi hamperan ya Nah jadi ini adalah sebuah seni atau kreasi bagaimana kita memperindah atau menata tampilan daripada video kita Oke selesai seperti ini kita tambahkan sebuah efek yang masih Hai nah terciap buat seperti ini terbuat text hai 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 kita buat disini nah kita coba perhatikan apa perbedaannya saya tambah durasinya oke kita play dari sini oke ya anak-anak tau gambar apa benar sekali itu adalah gambar nah jadi tidak cocok seperti ini maka teks ini kita coba manjukan lagi sehingga pada saat kita sudah mengucapkan yang dipertanyakan tau gambar apa benar sekali itu adalah gambar oke mungkin masih terlalu panjang kita bisa pendekkan ya samakan oke kita tambah lagi disini efek yang berikutnya ya oke seperti ini kita buat teks oke kita coba ganti teleponnya kita coba play karena tau gambar apa benar sekali itu adalah gambar lirik lagu anak oke karena ada kesalahan disini kita bisa hapus ya oke judul lagunya apa yes cicak 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 di dinding oke kita tambahkan ini nomorasi nya ini juga efek transisi nya kita tambahkan oke kita coba dengar apakah sudah pas judul lagunya apa yes cicak cicak di dinding anak-anak tau lagu itu tidak pas oke kita bisa lagi tambah disini nah jadi disini adalah kreasi kita dalam menggunakan fitur-fitur yang tersedia maksud saya di aplikasi kinemaster oke cicak cicak di dinding anak-anak tau lagu itu tidak pasti tau dong ya silahkan panjangnya biar sama dengan ini oke yes cicak cicak di dinding anak-anak tau lagu itu tidak pasti tau dong kan di tika atau di paul sudah pernah diajarkan atau di rumah orang tua sudah ajarkan anak-anak nah kita akan coba nyanyikan bersama ya lagu tersebut oke kita mulai oke saya tambahkan lagi disini adalah ini sebuah teks ya oke kita banyakan sedikit sedikit kita coba play atau di rumah orang tua sudah ajarkan anak-anak nah kita akan coba nyanyikan bersama ya lagu tersebut oke kita tambah sedikit lagi durasinya cukup kita buat disini adalah teks yang sudah kita siapkan ya bisa seperti ini ya ini oke nah jadi kita tinggal buat saja oke setelah itu kita masukkan ke mari oke jadi supaya kita bisa cepat meng-copy teks tersebut ya ini hanya untuk memperlebar yang ini ya gunanya icon ini untuk memperlebar tampilan timeline ya oke kita bisa screen capture muncul ini ini seperti ini oke kita pilih ini icon yang ini supaya kita tidak lagi bolak-balik untuk menuliskan teks tersebut ya oke kita pilih ini lengkap dan simpan nah sudah setelah itu kita akan coba masukkan disini gambar yang sudah kita capture tadi kita pilih lapisan kita pilih media kita pilih capture ini tadi oke kita masukkan saja disini masuk jadi nah sekarang ini kita tampilkan oke kita tambah latarnya nah karena ini masih ada yang tertutup dan seterusnya oke kita coba play coba nyanyikan bersama ya lagu tersebut oke kita mulai oke nah supaya tampilannya ini muncul terus ya kita bisa perpanjang durasinya kita coba play lagi kita bisa menghias ini kita pilih disini adalah ya dengan menambahkan efek-efek yang kita butuhkan seperti ini ya oke jika sudah selesai disini juga bisa kita bagi lagi ini ya nah kita bisa pilih efek transisinya disesuaikan saja misalkan seperti ini oke ini kita pendaikan sedikit oke latar ini kita ganti warnanya misalkan seperti ini ya nah kita coba play kita akan coba nyanyikan bersama ya lagu tersebut nah kita coba lihat oke anak-anak nah kita akan coba nyanyikan bersama ya lagu tersebut jika tidak berjalan efek transisinya kita bisa cari yang lain lagi oke apakah sudah ada perubahan kita akan coba nyanyikan bersama ya lagu tersebut nah kita coba ini kisir apakah ada berubah kita akan coba nyanyikan bersama ya lagu tersebut oke jika tidak ini bisa kita kasih kisir dulu kita akan coba nyanyikan bersama ya lagu tersebut oke kita mulai oke jika tidak bisa kenapa karena latar itu kita bagi dua jadi supaya berjalan efek transisinya kita baiknya pilih latar yang baru kita coba tes akan coba nyanyikan bersama ya lagu tersebut oke kita mulai oke ini kita geser nah kita lihat kita akan coba nyanyikan bersama ya lagu tersebut oke nah jadi kita abaikan saja jika memang efek transisi ini tidak berfungsi oke itu hanya penghias saja kita coba pajakkan ini dan seterusnya ya kita coba play nah ini juga demikian ini karena apa karena ini objek jadi kita tidak bisa memberikan efek-efek tambahan pada sebuah gambar ini jika kita ingin kita bisa menulisnya secara manual agar berfungsi misalkan ini saya hapus kita coba buat disini oke kita mulai coba ini kita pangkas sedikit audionya kita akan coba nyanyikan bersama ya lagu tersebut oke kita mulai oke saya pangkas ini dulu ya selesai ini saya berpendek kemari saya coba play kita akan coba nyanyikan bersama ya lagu tersebut oke ini kita geser ya kita ganti lagi ini kita coba disini masuk kita akan coba nyanyikan bersama ya lagu tersebut ya oke kita coba lihat nampilan disini ini apa saja jangan ada pada track audio ya hanya ini saja oke kita bisa pilih klik grafisnya seperti ini ya sesuaikan saja teman-teman yang mana kita inginkan oke contoh contoh sejar anak-anak nah kita akan coba nyanyikan bersama lagu tersebut sudah berjalan ya jadi kalau misalkan objeknya ini kita mau perkecil supaya tampil di dalam boleh kita perkecil saja seperti ini di tingkat kita perkecil juga oke nah ini juga demikian ini bisa kita perkecil sesuaikan besarnya dan seterusnya ya oke jika kita ingin undo kita bisa pilih ini ya ini settingan oke seperti itu ya untuk mengembalikan nah ini juga kalau sudah melewati objek kan kesannya tidak cocok begitu karena ada tampilan kotak ini oke kita coba sekali itu adalah gambar lirik ya saya kira cukup jadi teman-teman tinggal menyelesaikan saja ya oke kita coba masukkan disini objek tadi oke ini ini kita akan coba nyanyikan bersama ya lagu tersebut oke kita geser sedikit ini supaya voice-nya lebih cepat masuk akan coba nyanyikan bersama ya lagu tersebut 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 oke saya panjangkan lagi latarnya dan teksnya sampai kepada semua audionya terlihat di timeline oke ini juga kita tambahkan teksnya dan kita menambahkan gambar-gambar hiasan juga bisa disini untuk memper memperindah jadi kita tinggal masukkan saja apa yang mau kita butuhkan dan seterusnya oke kita misalkan memasukkan gambar lagi disini gambar yang cocok misalkan apa saja boleh ya contoh saya masukkan disini saya ambil dulu misalkan gambar disini adalah gambar cicak ya oke nah seperti ini ya misalkan oke kita kembali buka kita bisa masukkan objek gambar yang sudah kita download tadi oke kita ambil dari download ya kita cek ini sudah masuk kita bisa atur gambar kita tumpahkan dimana begitu kita mau buat dia masuknya dari mana oke yes kita coba play kita coba play lagi nah anak oke seperti itu nah anak-anak setelah tadi kita menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding oke ini kita perpendek supaya jangan muncul lagi kalimat ini ya karena disini sudah kalimat baru seperti ini nah anak-anak oke nah anak-anak setelah tadi kita menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding anak-anak tahu tidak bagian mana dari lagu yang sudah kita nyanyikan tadi yang menyanyikan oke kita tambah lagi dan seterusnya jadi ini sudah masuk kepada materi kita bisa disini oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Nah, anak-anak, setelah tadi kita menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding, anak-anak tahu tidak bagian mana dari lagu yang sudah kita nyanyikan tadi yang menunjukkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Oke, kita bisa ganti teksnya agar lebih sesuai. Oke, selesai. Saya siper kecil, kita tambah durasinya. Kita dengar lagi. Bagian mana dari lagu yang... Kita tambah lagi boleh ya, sesuai kan. Bagian tadi yang menunjukkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Oke, sebelum anak-anak akan kita menjawabnya, ibu guru akan menjelaskan dulu materi untuk anak-anak, supaya anak-anak bisa mengetahuinya. Ada banyak makhluk hidup di sekitarnya. Oke. Ada banyak makhluk hidup di sekitarnya. Oke, bagian dari ini kita coba pangkas dulu. Biar langsung kepada bagian inti materi. Lalu di sini kita coba dengar. Atau kita menjawabnya, ibu guru akan... Oke. Ibu guru akan jelaskan dulu materi untuk anak-anak, supaya anak-anak bisa mengetahuinya. Ada banyak... Oke, jadi kita bisa tambahkan di sini adalah... materi... emang... satu... ya, ini hanya contoh saja. Oke. Kita bisa tambahkan lagi teks. ya, contoh... oke. Oke, kita coba. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita, toh. Nah, makhluk hidup ini... contohnya adalah manusia. Oke, kita bisa tambahkan di sini lagi teks. Ya, contoh... makhluk hidup... dan seterusnya. Oke. Jadi, demikian... video panduan ini tinggal menyisipkan bagian penutup dari video pembelajaran, kalau mau memberikan tugas, dan seterusnya. dan jika sudah kita merasa selesai video yang kita buat atau kita edit, kita tinggal bisa simpan dengan cara... pilih ikon gambar ini. Oke, seperti ini kita export. Nah, di sini adalah resolusinya 720, dan di sini laju bingkiannya 30, biarkan dengan settingan ini. kalau kita memilih ini, ini diberendah resolusinya. Jadi, kita pakai yang standar saja 720p. Ya, di atasnya juga masih ada. Tapi ini sudah HD ya, high digital. Jadi, ini juga kita naikkan kemarin. Nah, di sini kita bisa melihat ini kalau ini semakin tinggi, maka size-nya juga sudah besar ini sampai 400 MB. Nah, ini setengah 223. Dan laju bingkannya 7,39 menit per second. Nah, supaya kualitas videonya baik, jangan juga ini terlalu rendah. Ya, kita buat misalkan di sini, dan setelah itu kita tinggal export. Nah, proses export setelah berjalan, kita tunggu sampai selesai. Dan jika sudah selesai, kita tinggal bisa share melalui media sosial yang ada. Demikian, semoga bermanfaat, dan terima kasih.